Terus, ngeyel, berantah, bahkan mau diusir, dikucilkan, gak disopo, gak dianggap Nabilud ini sama kaumnya ini. Bertahun-tahun begitu, sampai Nabilud ini marah karena Allah, bukan marah karena gak digubris, bukan marah karena dingeyeli, enggak, marah karena Allah. Ini kok tambah lama, kok tambah parah ini maksiatnya ini, kok tambah lama, kok tambah ngeremehkan syariatnya Allah, marah karena Allah. Bukan marah karena hawa nafsu. Akhirnya, kemarin diceritakan kisah bagaimana para malaikat datang ke rumah Nabilud. Kemarin sudah dikisahkan itu. Para malaikat menjelma jadi manusia. Malaikat kalau jadi manusia itu, gak mengira umum. Gak ada orang kayak malaikat yang menjelma jadi manusia. Bagus banget. Makanya hadir Jibril, hadir yang menerangkan tentang rukun Islam, rukun iman, ikhsan, tanda-tanda kiamat. Yang mana malaikat Jibril menyerupai manusia pakai bakian putih dari atas sampai bawah, mendatangi Nabi Muhammad. Semua heran. Siapa ini? Gubu antar ngepol. Gak ada yang kenal. Orang mana ini? Orang Arab gak ada yang kenal. Ternyata setelah sekian hari Nabi menjelaskan dia adalah Jibril. Datang kepada kalian. Yu'allim hukum dinakum mengajari tentang agama kalian. Bahwa rukun agama ada di tiga. Islam, iman, ikh, ikhsan. Dan juga ditambah mengetahui tentang tanda-tanda kiamat. Datang. Dalam surat hud. Ayat 77. Allah menceritakan. Dan ketika Rasul kami, utusan kami, para malaikat datang kepada Nabi Lut. Yang mana Nabi Lut ini? Nabi Lut ini sudah sempit. Sudah sumpek melihat maksiatnya mereka. Melihat ngeyelnya mereka sama Allah. Melihat perbuatan kejinya mereka. Ketika malaikat datang, ganteng-ganteng. Nabi Lut bilang gini. Dalam Al-Quran Allah menceritakan. Ini hari yang sulit ini. Sakehiwong orang baru datang nih. Dimbah nanti ini. Diambil ini nanti ini. Diculik ini nanti. Dihomopaksa ini nanti. Diajak homo ini nanti. Khawatir Nabi Lut ini. Ini orang nggak punya dosa ini kayaknya dari mukanya nih. Nabi Lut belum tahu kalau itu malaikat. Belum dikasih tahu sama Allah. Akhirnya datang bertamu ke rumah Nabi Lut. Dijamu sama Nabi Lut. Malaikat ini. Dijamu sama Nabi Lut. Nabi Lut sambil ngasih, jangan. Dikasih tahu. Jangan di sini. Di sini ini nggak bagus tempatnya. Di sana aja. Di luar aja. Nabi Lut itu. Oh, jeneng-jeneng. Di sana aja. Nah, malaikat ini sama Allah disuruh. Sampai Nabi Lut ini ngulangi empat kali bahwa kaumnya itu sudah parah. Nggak bisa diampuni lagi sudah. Ditunggu Nabi Lut ini ngomong. Kenapa? Ada apa? Kalian nggak bakal dapeti tempat, kota, desa, wilayah yang lebih menjijikan dari daerahku. Bilang gitu Nabi Lut. Malaikat satu. Kurang tiga. Sampai Nabi Lut itu jujur tentang kaumnya bahwa keci, buruk, hilang sampai empat kali. Mereka, kaum Nabi Lut ini sudah mau masuk ke rumah Nabi Lut. Dikuap, kekunci, kancing sama Nabi Lut. Nggak usah kenalan. Dodok. Dodok ini. Minta Nabi Lut, bukai Lut. Dikin, kalau di sana, Lut, 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 bukai. Aku mau kenalan. Apa-apa? Tamunya apa? Padunya menyedai. Mau deketi, mau diajak LGBT tadi itu. Mau diajak kenalan. Nabi Lut pokoknya dikancing, dikunci. Sehingga mereka nggak bisa masuk. Terus Nabi Lut itu, jangan, ini tamu saya. Jangan diganggu. Jangan diganggu. Jangan diganggu. Jangan diganggu. Jangan diganggu tamu saya. Terus begitu Nabi Lut. Sampai di dobrak. Dari gantengis. Hawa nafsunya sudah memuncak. Kelihatan lagi-lagi ini. Sudah. Apa namanya? Betul-betul memuncak awa nafsunya sampai mau didobrak namanya Nabi Lut ini. Akhirnya Nabi Lut, sulit ini. Gimana ini? Repot ini. Akhirnya Nabi Lut bilang begini. Dalam Al-Quran, surat Hud ayat 80. Nabi Lut nyata begini. Kola. Lau anna libigum kuwatan awawi ila rubnim syedid. Coba, oh saya ini punya kekuatan yang hebat. Kalian itu tak. Enteknya kabin. Atau saya minta tolong sama orang yang kuat yang bisa nolong saya. Keluarga saya misalnya yang kuat, punya kekuatan, bisa nolong saya. Malaikat dengar itu. Malaikat bilang, tenang. Ada kami. Kami malaikat. Eh, mau apa-apa? Jaluk di apa-apa? Tak shikate. Malaikat Jibril ada di situ. Malaikat Jibril, sebentar. Tak shikate. Malaikat Jibril keluar. Orang-orang yang kuantri. Mau kenalan sama malaikat ini. Yang mau LGBT buahnya ini. Di depan rumah mau dobrak. Nabi Lut megangi pintunya. Jangan sampai masuk mereka. Itu malaikat Jibril keluar. Ngepakkan sayapnya. Malaikat kan punya sayap. Ngepakkan sayapnya. Kena kepakan sayap. Gurung di kaplok karo sayap itu. Kena hembusan kepakan sayap malaikat. Langsung buta semuanya. Bingung. Ini diri. Langsung bingung. Tak kelihatan apa-apa? Haru kenal. Hawani sayapai malaikat. Makanya. Dikatakan oleh para ahli tafsir. Setelah Nabi Lut ngomong ini. Butuh bantuan keluarga. Setelah Nabi Lut. Para Rasul itu pasti ada bantuan dari keluarganya. Contoh. Nabi Muhammad SAW. Ada bantuan dari pamannya. Abu Tholib. Tapi Nabi Lut ini sebatang kara. Belas. Bojolnya orang dukung. Istrinya Nabi Lut. Ini jadi mata-mata malahan. Yang bilangin orang sampai ngantri depan rumahnya itu istrinya. Jadi ketika datang tamu malaikat tadi itu yang menjelma jadi manusia. Istrinya Nabi Lut itu keluar. Nggak jamu. Nggak masak. Oke malah keluar. Bilangi teman-temannya yang laki-laki itu. Eh. Kono cahanyar. Ada anak baru. Tamu. Datang ke suami saya. Disuruh datang. Disuruh kenalan. Malah suruh. Teman-temannya semua suruh datang. Jadi jadi mata-mata ini. Istrinya malah jadi mata-mata. Iyadu billahi ta'ala mintalik. Makanya. Kemudian. Akhirnya. Nabi Lut. Nasihatin mereka. Bertakwa kalian kepada Allah. Jangan kecewakan aku. Jangan buat Allah marah. Allah sudah ngelarang kalian kan. Buat-berbuat yang seperti itu. Nabi Lut khawatir. Mereka bisa ngedobrak. Nanti bisa geret ini. Tamunya ini. Malaikat ngomong. Ya Lut. Eh Nabi Lut. Inna Rusulu Rabbika layyashilu ilaih. Dalam surat Hud ayat 81. Tenang. Kita ini utusan Allah. Kita ini malaikat. Tidak bakal bisa mereka masuk. Tenang aja. Ada kami. Kami yang. Jadi bodyguardnya kamu. Kami yang akan nolong kamu. Kami diutus Allah untuk nolong kamu. Setelah kena kepakan Malaikat Jibril. Buta semuanya. Bingung. Pulang aja gak bisa. Bingung. Buta semua itu. Rombongan itu. Terus kemudian. Malaikat bilang sama Nabi Lut. Fa'asri bi'ahliga. Bikit'im minal layl. Nanti. Malam. Kamu. Sak keluarga. Pergi. Kelarikan diri di tempat ini. Akan ada azab yang Allah turunkan ke tempat ini. Ke wilayah ini. Pergi dari sini. Ini kebiasaannya seperti ini. Kita dari pembahasan Nabi Nuh. Sampai sekarang. Kalau Allah menurunkan azab. Pasti kekasih-kekasihnya suruh ming. Minggir dulu. Suruh minggir dulu. Minggir. Keluar. Larikan diri. Katanya Nabi Lut. Kesupan. Sekarang. Ini loh mereka ini. Sudah di depan ini loh. Sekarang. Kelamaan. Malaikat jawab. Alayah. Subhu bi'arir. Bentar lagi subuh. Tentang aja. Itu minggir dulu. Keluarga. Bentar lagi subuh. Tidak lama subuh itu. Bentar lagi subuh. Jadi Nabi Lut itu pengen gedang. Gedang. Kek kabih. LGBT kabih. Tapi. Sebentar. Sabar. Ada waktunya. Allah sudah menentukan waktunya. Tapi. Walayal david minggum. Ketika turun azab. Jangan noleh. Ketika turun azabnya Allah nanti. Jangan ada satupun dari kalian yang noleh. Ilam muratak. Tapi. Bojumu jadi kandani. Istri kamu jangan dikasih tahu. Di sini ada dua versi ulama tafsir. Pertama pendapat yang kuat. Menyatakan. Istrinya ikut melarikan diri. Tapi. Istrinya gak dikasih tahu. Kalau gak boleh noleh. Pendapat yang kedua. Istrinya gak diajak. Melarikan diri. Istrinya ditinggal di tempat itu. Di tempat daerah Sodom itu. Ditinggal di sana. Jadi ada dua versi. Versi yang pertama. Ikut. Cuman. Gak dibilangi kalau gak boleh noleh. Karena kalau noleh. Tetap penak azab. Makanya Nabi Lut. Terus pokoknya. Dengar di sana. Dadadadadar. Gak noleh. Pokoknya maju. Lempung. Maju pokoknya. Jangan noleh. Jangan kembali. Apalagi. Nah. Menurut pendapat yang pertama. Berarti. Istrinya menoleh. Terus kena adab. Menurut pendapat yang kedua. Istrinya ditinggal di sana. Kena adab bareng-bareng sama teman-temannya. Malaikat bilang. Waktu. Penghabisan mereka. Porak-poranda. Akan diporak-poranda. Kan waktu subuh. Tenang aja. Gak lama subuh. Gilang sama Nabi Lut. Kamu malam. Pergi sudah. Minggat. Pergi. Falamma ja'a amrunah. Kata Allah. Surat Hud. Ayat 82-83. Kajutannya. Ketika sudah. Datang. Tiba. Saatnya. Turun adabnya Allah. Yang aslinya di atas jadi di bawah. Di walik. Jadi buminya itu di walik. Ini misalnya. Bangunan ini. Yang atas itu. Gubah. Gubah ini ngisot. Di walik. Seret. Blah. Tek rizik. Jadi malaikat Jibril. Pakai sayapnya. Tadi kan kenal hawa sayap. Kalau ini pakai sayapnya. Sayapnya itu. Kayak. Cangkul yang. Nyangkul akar gitu. Jadi dari akarnya tanah itu. Bangunan. Pombasi. Itu malaikat Jibril sayapnya dimasukkan ke dalam. Kayak cangkul. Terus diangkat. Pakai sayapnya mereka Jibril. Di walik. Kayak kemarin di mana. Di palu itu. Kan ada satu desa yang di walik. Meh. Kayak ngono. Tapi lebih parah dari itu. Nah itu kan. Dileser. Terus ditutup gitu. Kayak korun. Hampir kayak korun gitu. Kalau ini enggak. Diunggah ke. Seret. Sampai langit. Terus di walik. Begini. Brum. Begini. Juh. Ente. Numpak motor. Naik motor. Naik mobil. Tanjaan. Mencolok. Jantungmu kayak meh copot. Penang rasanya kayak gitu. Apalagi sampai langit. Mati. Terus orang situ mati. Belum mati. Sampai atas belum mati. Luludur mati. Terus dibalik. Jatuh lagi. Bayangkan. Apa rasanya? Kayak apa rasanya itu? Belum sampai disitu. Ketika sudah sampai di bawah. Wa amparna alaiha hijaratan. Dan kami turuni hujan batu. Duduk di walik. Kenaan. Dituruni hujan batu. Min sijil. Batu yang kuat. Pokok. Tidak bisa inti. Inti hancurkan batunya. Tidak bisa. Ini batu. Sudah batu murkanya Allah. Kepada mereka. Hancur. Batu yang kuat. Keras. Mengdut. Jatuhnya itu enggak. Dut. Terus. Dut. Tidak. Jadi. Berurutan. Ini Allah yang menyatakan. Mengdut. Mengdut itu. Berurutan. Satu. Langsung enggak. Tidak. Keenaan. Cepat langsung. Dan. Musawwamadan. Belum selesai. Musawwamadan. Musawwamadan. Di batunya itu ada tulisan. Iki watu. Kena kepalanya siapa ini. Ada tulisannya. Sedron. Mana tulisannya. Ada tulisannya. Jadi batu ini enggak mungkin meleset ke nama yang bukan di situ. Dari kata Allah. Musawwamadan. Batunya itu tertulis namanya. Ini sedikit sopok. Ya batunya kena dia. Batunya semua ada nama-namanya. Dalam ayat yang lain yang saya menyatakan. Fa ghashaha ma ghashah. Jadi seakan-akan batu itu memenuhi mereka. Penuh dengan batu. Pente hujan. Hujan itu kalau turun misalnya di daerah tambak dalam sini. Itu rata. Mungkin yang bayam enggak kena. Yang Soekarno-Hatta enggak kena. Sini kena rata. Rata. Di satu daerah rata. Ini juga begitu. Hujan batu. Rata semua kena. Baru dinaikkan. Diturunkan. Dituruni hujan batu. Yang kuat. Yang sudah tertulis nama-nama mereka. Yang calon-calon penghuni neraka. Na'udhu Billah. Amin. Nah istrinya. Menurut pendapat yang pertama tadi. Yang ikut. Ikut. Ketika ikut. Dengar suara. Huk. Noleh dia. Teriak-teriak orang-orang. Teriak. Terus dia menyatakan. Wah komah. Kocok-kocokku. Teman-temanku. Kenapa kalian? Langsung ketika noleh. Wajahnya langsung turun batu dari atas. Dengan nama istri Nabi Lut. Namanya Walihah. Namanya Walihah. Walihah. Kalau istrinya Nabi Lut. Walihah. Kalau istrinya Nabi Lut. Walihah. Namanya. Kocok jendengi kuwi anakmu ya. Walihah. Istrinya Nabi Lut. Walihah. Istrinya Nabi Lut. Sama-sama penghuni neraka. Noleh. Kena adab juga. Hancur juga. Walihah. Makanya. Jangan. Mengandalkan. Wah. Suami saya ini orang hebat. Masya Allah. Soleh. Kocok soleh. Nabi. Istrinya ada yang kena adab loh. Istrinya orang solihah. Masya Allah. Hebat. Waduh. Siti Asia. Semuanya. Fir'an. Adab. Tidak bisa. Bapak saya ini orang hebat. Soleh. Wali. Kocok wali. Nabi. Anaknya Nabi. Nuh. Kocok diadabkan anak. Jadi. Tidak mesti. Loh nih. Anak saya loh. Loh. Anaknya Nabi Adam. Ya kan? Tidak jamin. Tidak jamin. Tidak ada yang jamin. Makanya kan dalam Al-Quran Allah berfirman. Dalam surat At-Tahrim. Ayat 10. Waraballahu mazalan. Allah memberikan. Misal. Contoh. Lilladzina kafaru. Untuk orang-orang yang. Tidak percaya kepada Allah. Orang-orang yang kafir. Lilladzina kafaru. Mro'ata Nuh. Istrinya Nuh. Wa mro'ata Lut. Dan istrinya Nabi Lut. Ini jadi contoh. Buat wanita seluruh dunia. Istrinya Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut. Kata Allah dalam Al-Quran. Surat At-Tahrim. Contoh ini. Karena ta. Tahta abdaini minyibadina. Mereka memang dulu istrinya. Hambaku. Soalihaini. Yang soleh. Nabi. Nabi Lut. Nabi Lut. Suaminya. Falam yughniya alaihimah minallahi. Falam yughniya anhumah minallahi syai'ah. Maka. Walaupun mereka. Derajatnya istrinya Nabi. Tetap gak bisa bermanfaat bagi mereka. Kenapa? Mereka gak beriman. Falam yughniya alaihimah minallahi syai'ah. Gak ada manfaat. Walaupun istrinya Nabi Lut. Gak manfaat. Walaupun istrinya Nabi Lut. Gak manfaat. Gak bisa nyelamatkan istrinya. Karena istrinya gak beriman kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wa qilad hulan nara ma'adda khirin. Kata Allah. Istrinya Nuh. Istrinya Lut. Masuk neraka. Bareng-bareng orang-orang yang masuk neraka. Padahal mungkin kan kebanggaan. Istrinya siapa? Istrinya. Kiai pulan. Bukan kebanggaan. Oh istrinya Kiai pulan. Masya Allah. Istrinya Gus pulan. Masya Allah. Istrinya Habib pulan. Masya Allah. Ini istrinya Nabi. Gak jamin. Na'udhu billah min. Apa manis yang orang istrinya Nabi? Na'udhu billah min. Tapi. Bukan berarti. Istrinya Nabi Lut. Istrinya Nabi Nuh. Juga. Berbuat. Perbuatan yang mereka lakukan. Enggak. Enggak boleh kita menyakini seperti itu. Apakah istrinya Nabi Lut juga melakukan lesbi? Enggak. Enggak melakukan lesbi. Enggak mungkin. Nabi Lut menikahi orang yang. Seperti itu. Enggak mungkin. Enggak. Enggak. Jangan. Ngerusak pikiran. Enggak. Kepada para Nabi. Yang maksum. Enggak boleh. Mereka. Belum beriman kepada Allah. Begitu. Kalau sekarang. Enggak. Enggak nikah sama orang beda agama. Enggak boleh. Enggak sah. Zina. Hubungnya. Tapi. Kalau zaman dulu syariatnya berbeda. Di zaman Nabi Muhammad pun. Ketika masih ada orang Nasrani. Yang asli. Kitabnya belum dirubah. Itu masih bisa. Ahlul kitab namanya. Tapi sekarang enggak ada. Serubah kabih. Berubah semua sudah. Nah. Mereka menikahi istrinya dengan harapan. Mau beriman kepada Allah. Nabi Nuh dan Nabi Lut. Tapi ternyata enggak beriman. Tapi jangan kita meyakini. Istrinya adalah. Ahli berbuat dosa. Enggak. Enggak mungkin. Wis dipegat mulai bian. Begitu. Ini yang berkata Imam Ibn Abbas. Dia menyatakan enggak boleh. Enggak mungkin. Selingkuh. Istri seorang Nabi enggak mungkin selingkuh. Istrinya Nabi Lut lesbi sama orang lain. Enggak mungkin. Selingkuh gitu enggak mungkin. Enggak mungkin. Istri Nabi Nuh selingkuh. Enggak mungkin. Enggak ada. Istri-istri itu enggak ada. Kata Imam Ibn Abbas enggak boleh meyakini. Seperti itu. Punya prasangka seperti itu enggak boleh. Iyadubillahi ta'ala. Makanya disini. Ulama. Ahli fikih. Berbeda pendapat. Hukuman orang yang LGBT itu apa. Syariahat Islam loh ya. Bukan undang-undang dasar. Ini syariahat Islamnya. Hukum fikihnya. Menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbel. Dirojong. Sama kayak orang yang zina. Hukumnya sama seperti orang yang zina. Dilempar batu sampai mati. Karena kata Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda. Man wajad tumuhu ya'malu amala qomilut. Jika kalian menemukan. Mendapati seorang yang melakukan. Apa yang dilakukan oleh kaumnya lut. Faktulul fa'il wal-mab'ul bih. Yang melakukan dan yang dilakukan. Yang pelaku dan yang dianu. Bunuh. Yang nganu dan yang dianu. Bunuh kata Nabi. Dari ad-Islam. Ini dari parahnya perbuatan mereka. Tapi madhab Hanafi. Lebih parah lagi. Madhab Hanafi Imam Abu Hanifah. Menyatakan. Orang yang ketahuan homo atau lesbi. Alias LGBT. Hukumannya dalam madhab Hanafi. Dibawa ke atas gunung. Tempat yang tinggi pokoknya. Bukit. Adabnya kaum lut yang gitu kan. Dijangkat yang tinggi. Diunca ke. Terus dilempar batu yang besar. Gitu hukumannya. Kenapa? Sama kayak. Hukumannya. Kaumnya Nabi Lut. Dijangkat. Dijangkat. Dilempar batu. Ini madhab Hanafi. Hukumannya seperti itu. Tapi ini di Indonesia. Janganu loh ya. Penjara. Ini hukum Islamnya. Hanya menjelaskan hukum Islamnya. Syariatnya. Madhab Hanafi bagaimana? Madhab Syafi'i. Hambali bagaimana? Akhirnya tempatnya sampai saat ini gak ada yang berani di sana. Kenapa? Airnya aja rasanya gak enak. Tempat yang sudah dimurkai sama Allah kok. Siapa yang berani di sana? Membaleni. Membaleni adabnya Allah yang seperti itu. Pertanyaannya. Loh kok babe? Sekarang kan banyak ini. Bahkan LGBT ada yang dilegalkan. Diperbolehkan. Diberi hak. Dan lain sebagainya. Kok gak turun adab yang seperti itu? Iya. Ini enak. Umatnya Nabi Muhammad ini. Untung ini. Bejo. Umatnya Nabi Muhammad. Adabnya ditunda. Nanti di akhirat. Gak di dunia. Karena Nabi minta. Dulu Nabi itu pernah sujud lama sama Allah. Sampai ditanya. Pengen apa kamu? Katanya Nabi ya Allah. Saya pengen. Jangan turunkan adab yang kau turunkan kepada kaum-kaum yang dulu kepada umatku kaumku. Iya kata Allah. Gak akan aku buat seperti itu. Pernah kalian dapat seluruh orang LGBT dihujani-hujan batu, diwalik? Enggak aja. Kenapa? Diberi waktu mereka. Karena umatnya Nabi Muhammad. Dikasih waktu. Dikasih tenggang waktu. Toba atau. Kembali sama Allah. Sebelum terlambat. Sebelum mati. Lu sudah mati ya sudah. Hilang kesempatan kamu. Habis kesempatan kamu. Jadi umat Nabi Muhammad ini bejo-bejo newang. Beruntungnya. Paling beruntungnya ke kaum atau umat. Ditunda adabnya. Gak kayak mereka. Mereka muayel adab. Muayel adab. Gitu. Langsung. Yang Allah selamatkan orang-orang yang mengikuti Nabi Lut. Hanya sedikit yang ikut Nabi Lut. Sehingga yang tersisa hanya orang-orang muslim. Orang-orang mu'min. Nah yang dihancurkan ada tujuh kota. Tujuh kota. Beserta seluruh isinya. Binatangnya. Tanamannya. Manusianya. Hancur semua. Hancur semua. Karena sebagaimana yang Habib bolak-balik bilang. Nyatakan. Para ulama berkata. Al-balak ya'um. Balak itu merata. Nggak yang soleh. Nggak yang nggak soleh. Semua kena. Balaknya Allah itu kalau Allah sudah marah. Penak semuanya. Di palu kemarin itu. Yang soleh kena. Yang nggak soleh kena. Ewannya ya kena. Kenak. Bangunannya ya kena. Semua kena. Kenapa? Merata. Makanya Nabi Lut suruh minggir dulu. Suruh keluar dulu. Nabi Lut juga begitu. Suruh buat kapal dulu. Sama. Nabi Lut kemarin juga begitu. Suruh keluar dulu. Semuanya. Suruh keluar dulu. Baru Allah menurunkan adab kepada mereka semuanya. Nabi Musa juga begitu kan. Melarikan diri. Lewat laut. Yang dibelah. Kemudian Fir'aun di tengah. Ditenggelamkan sama Allah Ta'ala. Dan lain sebagainya. Semuanya seperti itu. Jadi yang dihancurkan ada berapa? Tujuh kota. Total tujuh kota. Dan seluruh isinya. Hancur. Berapa kakak itu? Tujuh kota. Kirang kakak yang tak abis. Habis semuanya. Allah. Di dunia aja kayak gitu adabnya. Apalagi di akhirat. Lebih pedih adabnya. Dan itu kata Allah. Nggak jauh. Hukuman-hukuman kayak gitu. Tidak jauh. Bagi orang-orang yang berbuat seperti itu. Tidak jauh. Tidak, Nona. Tunggu nih. Akan ada adab yang seperti itu. Mau di dunia. Atau di akhirat. A'udhu bilang. Karena kira itu. kisah Nabi Allah Lut ala Nabi Ina wa'alaih yang bisa kita petik pelajaran, yang paling penting apa? jadilah orang yang normal jadilah orang yang normal nafsu sama laki sama perempuan, perempuan sama laki jangan sampai tidak normal jangan didengarkan omongan-omongan sekarang ini asasi manusia dan lain sebagainya jangan, terserah mau yang melindungi orang Amerika, Amerika, terserah mau yang melindungi mereka, haknya mereka, terserah yang penting Allah tidak melindungi yang penting Allah tidak melindungi pegangan kita Allah, bukan Amerika atau Amerika pegangan kita Allah, tidak usah tidak usah korona-korine akhirnya korona jadi, tidak usah tidak usah lihat karena di akhir zaman ini sudah pasti terjadi itu karena, balik-balik Ana sudah mengingatkan kan buat diri Ana sendiri sama kalian semuanya bahwa Pak, Nabi sudah bersabda bakal datang satu zaman yang mana umatku ini akan mengikuti cara-caranya mereka syiburan bi-syibrin wadzira'an bi-zira'in sejengkal demi sejengkal sehasta demi sehasta diikuti walaupun mereka masuk ke lubang biawak lubang semut, lubang binatang ikut masuk sekarang sama, sekarang model rumahnya kayak modelnya orang barat seneng model fashionnya kayak orang barat seneng nanti mengikuti sekarang zamannya apa ikut goes goes sepeda goes ya go ya orang-orang dia saya ini sepeda sepeda kabar kok bariknya apa-mana eh apa-apa sehat sepeda sehat tapi kalau kamu lihatnya sepedaan mengikuti mengikuti tren ya tidak ada pahalanya ya tidak ada pahalanya mengikuti tren sama perempuan bercadar perempuan jilbapan cuma mengikuti tren tidak ada pahal apa lagi-lagi sarungan gamisan mengikuti tren tidak ada pahal tidak ada pahal apa tidak ada pahal apa niat menjalankan syariat karena Allah itu hikmah yang paling luar biasa di zaman sekarang ini untuk menjaga diri kita agar tidak mengikuti cara-cara Yahudi ataupun Nasrat Nasrat sudah tinggalkan tinggalkan itu semuanya insyaAllah yang akan datang kita akan masuk ke kisah Nabi Shu'ib alaihissalam kaumnya namanya kaum Madian kisah Nabi Shu'ib kaumnya namanya kaum Madian insyaAllah besok yang akan datang kita akan bahas Nabi Shu'ib yang bertanya silahkan selamat menikmati Terima kasih. 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 khutbahi, jangan kamu masih ini kamu masih ini, dicari 70 alasan sama setan, jangan sampai sodako jangan sampai ngeluarkan duit contohnya juga apa? jamu tamu perlu biaya seperti yang saya bilang, orang dulu itu apa? punya peternakan ayam, peternakan bebek peternakan kambing, bukan buat dijual, buat apa? jamu tamu, nek saiki orang nyuguhi tamu, toyo petak toyo petak wafer nastor hongguan isini, ya, goak karti roti dibuka kok reng bina jadi jauh kita sama para salaf jauh maka kita kalau mau rendah diri baca sejarahnya mereka datangi pengajian-pengajian majelis-majelis yang menceritakan tentang mereka biar kita itu merasa rendah rendah, rendah tawadu, tidak punya apa-apa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan dan pertemuan kita malam hari ini menumbuhkan buah yaitu bersihnya hati kita dari seluruh penyakit hati dan kotoran hati sehingga hati kita suci, bersih diterangi Allah subhanahu wa ta'ala dapat umur yang berkah dapat jodoh yang berkah dapat keluarga yang berkah keturunan yang berkah segalanya berkah yang kita cari di dunia adalah keber keberkahan amin ya rabbal alamin sallallahu alayhi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin ya rabban atarakna bi